selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang pertama adalah percaya dengan omongannya jangan dipaksa untuk mengucapkan selain itu, percaya sudah selesai satu, yang kedua adalah, kalau sudah ada dalam rumah tangga tanda-tanda kinayah-kinayah taklak itu sebetulnya sudah ada tidak sehat tinggal segera dibenahi supaya tidak keluar lagi bisa pergi, pulang, dan sebagainya itu berarti kan ribut dalam rumah tangga tapi kalau dalam keadaan normal tidak bakal Anda mengira itu tolak kinah ya sekalipun, misalnya apa yang pulang sana, saya ngembuk dulu ya ya jelas pulang, pulang biasa karena normal, tapi dalam keadaan marah jadi kalau sudah ada seperti yang Anda tanyakan, itu pasti dalam rumah tangga ada sesuatu masih ada, kurang sehat ya jadi maksud kami itu segera dibenahi hidup itu indah ya jangan dibikin kepada para suami tolonglah, jangan gampang ucapkan kalimat jerai kalau ada permasalahan, selesaikan diskusi makanya terus komunikasi yang yang kebuka antara suami istri itu diskusi yang enak, yang nyaman pastikan rumah tangga harus bahagia capek kalau menjalani hidup tidak bahagia jadi, seperti itu jadi yang amati dari yang kedua adalah kalau sudah ada bahasa kinayah-kinayah taklak maka sebetulnya itu ada sesuatu artinya tidak sehat tinggal Anda berbenah sekarang mencari mungkin suami Anda yang kurang benar maka dia berbenah diri atau perilaku Anda sehingga Anda harus mendapatkan kalimat semacam itu maka Anda juga berbenah diri sampai tidak akan keluar lagi kalimat itu demi kebahagiaan baik ya, semuanya terima kasih Bu ya tadi kepada hamba-hamba dari kudus ya semoga bisa mampu yang Bu ya sampaikan baik kita beranjak untuk menjawab pertanyaan sudah bergabung melalui via WhatsApp ya dan ingin bertanya melalui via telpon kami tahan terlebih dahulu baik ya, Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb karena alasan istri tak bisa lagi bersama suami menyerahkan kepada walinya bagaimana hukum cerai ini termasuk hulu atau talak satu yang dijatuhkan suami mengingat baru pertama kali suami ucapkan lalu bagaimana hukumnya nafkah selama iddah karena menginginkan cerai adalah istri terima kasih Bu ya semoga bisa dijawab langsung baik, yang harus dipahami oleh kaum pria semuanya bahwasannya jangan sampai kita itu menganggap istri kita itu hanya perlu kepada yang namanya uang nafkah itu lahir itu akan tapi ternyata kadang seorang istri bisa nerima apa adanya asalkan ada kedekatan dengan seorang suami sampai ada suatu ketika ada kadang ya kadang mungkin kita mengatakan dengan bahasa agak ekstrim supaya sadar ada kegilaan jadi setelah menikah itu gak ketemu suami suruh cari duit jadi gak pernah ketemu dengan istrinya istrinya senang nerima duit senangnya dengan duit tidak senang dengan suaminya ada suami juga gitu jadi pikirkan cari uang ambisi sehingga padahal yang diperlukan bukan itu saja istri mungkin perlu duduk bersama minum teh bersama dan sebagainya anak pun juga ke demikian kisah seorang anak yang ibunya melarang anak jangan ganggu ayah kenapa waktu ayah itu mahal banget dia kerja satu jam aja bisa sampai 100 ribu sampai 500 ribu anak nangis tapi aku pengen main sama abah jangan-jangan karena saking berbibawanya sang suami tapi sang istri pun gak berani ngomong akhirnya sang anak tiba-tiba diam-diam di akhir bulan ngomong kepada abah meletakkan duit di mejanya abah saya telah ngumpulkan uang 2 juta uang jajan saya tidak mau beli tidak mau jajan saya kirim 2 juta untuk apa anak kata umi waktu ayah itu mahal satu jamnya 500 ribu saya beli abah 4 jam agar abah nemeni saya main jadi kadang seorang anak itu perlu sandaguro dari seorang ayah seorang istri kadang perlu sapaan sandaguro dengan seorang suami maka seorang suami jangan menganggap istri hanya minta duit bahkan anda sangat rugi kalau ternyata istri anda hanya menginginkan duit anda ini baik ini satu sisi kemudian sisi lain ada cara mencintai itu bermacam-macam ada model laki-laki yang namanya romantisme kalau bahasa bahasa jadi suami romantis jadi dalam mengungkatkan cinta adalah dengan bahasa romantis ada seorang suami yang dalam mengungkatkan cinta dalam bahasa tanggung jawab artinya memang seorang istri harus memahami dan itu bukan dianggap eb ya jangan menganggap eb pasangan jadi gini ada seorang suami yang dalam mengungkapkan cinta dengan bahasa romantis jadi dekat-dekat yang dan ini memang manis dia indah tapi ada seorang suami kalau menampakkan cintanya memang patahnya begitu adalah makna tanggung jawab jadi kalau pulang ke rumah itu bukan bilang yang-yang eh gimana rumah aman ya yang dibinang om tapi seorang istri harus paham bahwasannya maksudnya apa suami itu ingin menjamin istrinya tentram di rumah agar rumahnya aman tentram tenang itu kan bahasa cintanya gak sama antara orang per orang ada orang setiap hari masalah bahasanya yang manis lembut tapi ada orang kaku tapi tanggung jawabnya benar itu adalah bahasa cinta juga maka sebagai seorang istri tidaknya faham kalau menemukan suami semacam itu maka hendaknya jangan dianggap itu sebagai tanda tidak cinta bahasa cinta adalah menampakkan tanggung jawab bukan kalimat mesra baik kemudian apa sebetulnya kalau kami lihat itu bukan bermasalah rumah tangga itu hanya suaminya saja mungkin kurang faham karena istri ternyata apa menganggap kurang perhatian padahal saya sudah ngasih nafkah saya ngasih ini lah anda lupa bukan itu saja yang anda inginkan anda harus punya waktu makanya dia ingin kalau waktu berlibur itu maksimal lah berliburnya duduk minum teh bersama dengan keluarga cerita dengan keluarga itu harus ada keindahan nah kemudian setelah itu istri ya karena seorang suami tidak faham ini banyak loh suami semacam ini menganggap istrinya adalah seperti patung kasih duit diam gitu tidak begitu dia punya hati punya rasa akhirnya sang istri tidak betah karena dianggap suami datang tidur ngasih uit ya tidur besok pagi berangkat pergi tidak ada komunikasi uang selalu tanya penting kasih uang oh tidak benar itu suami baik istri akhirnya jenuh terkikis setelah itu cinta sampai hilang dengan tanda dia minta cerai kalau sudah hilang begitu repot baik kemudian sang suami bingung akhirnya seorang istri minta cerai kemudian suami mencerai ini jatuhnya jatuh cerai karena istri minta cerai bukan istri mencerai ke mahkamah dengan catatan dengan khuluk bukan istri minta suamiku cerai aku ini saya bayar 100 ribu suami mengambil 100 ribu jatuh cerai namanya khuluk tapi kalau istri minta bang cerai saya kemudian suami mengatakan kok aku cerai jatuh ya tinggal seperti apa kalimatnya seorang istri bisa jadi khuluk kalau bunyinya begini wah bang cerai aku dengan 100 ribu rupiah sang suami mengambil maka tercerai dengan 100 namanya khuluk atau seorang istri mengatakan bang cerai saya saya tidak batah dengan kamu cerai akhirnya suami mengatakan dia aku cerai jatuh cerai itu bukan khuluk masih wajib memberikan nafkah kalau yang mencerai adalah suami wajib memberi nafkah walaupun atas permintaan istri permintaan istri karena yang mencerai suami nah mau di nafkah permintaan itu kan sebenarnya hanya hanya permintaan ini permintaan kan dia bisa saja tidak memberi bisa saja tidak memberikan begitu tapi kan ketika dia memberikan berarti ya sudah berarti dia yang tetap minta itu kan bahasanya cerai saja bukan mengkhuluk kalau khuluk tidak kalau khuluk tidak ada tidak boleh kembali di masa iddahnya seperti itu ada aturan masalah nafkah apakah sama ketika masih bersama atau beda tidak hanya untuk makan untuk semuanya untuk keperluan tempuan para ulama mengatakan kecuali alat utantif tidak tahu kenapa alat itu bersih-bersih itu semuanya seperti seperti waktu suami istri karena seperti suami istri dan tempat tinggalnya pun juga masih di situ oh gitu ya kalau misalnya tadi si istri katanya sudah pulang ke rumah keluarganya ya tidak apa-apa jadi tapi tetap diberikan nafkah itu sesuai izin suami jadi walaupun dalam masa iddah harus izin suami karena itu masih karena dengan harapan barangkali melihat istrinya cantik terus kembali lagi rujuk biar di rumah suami atau kalau di rumah suami dibuatkan rumah baik bu ya tadi kan katanya istri yang meminta lalu suami menceraikan dan posisi istri ada di rumah orang tua orang tua istri berarti salah bu ya berarti kalau misalnya suami menghendaki suami istri untuk pulang maka harus pulang rujuk bukan maksudnya pulang ke rumahnya kalau seperti itu maka termasuk golongan yang tidak perlu dinafkah karena tidak ikut aturannya karena ya biarpun sudah cerai karena apa begini loh biarpun di dalam masa perceraian satu dan dua selagi masa iddah itu sebenarnya masa untuk berbenah agar terbangun nanti komunikasi baik kemudian bisa rujuk kembali seperti itu tujuannya sepanjang itu karena tadi kalau dari ceritanya dari sebelum menikah memang sudah kembali ke rumah orang tuanya dan diminta pulang tidak mau berarti suami tidak wajib memberikan nafkah karena nusus dari awal nusus sebelum menikah sudah nusus sebelum cerai sudah nusus bahkan sebelum cerai pun tidak wajib dikasih nafkah bagaimana setelah cerai wajib dikasih nafkah sebelum cerai sudah tidak wajib dikasih nafkah kalau betul nusus kita tidak tahu kenyataannya nusus itu adalah ketidak patuhan seorang istri pada suami ya itu di saat tidak patuh dan sekali lagi untuk lebih semakin memperjelas apakah kepatuhan istri kepada suami itu ketika masih menjadi posisi sebagai seorang istri atau bahkan ketika sudah dicerai talaksat oleh suami itu sama di saat dicerai itu seorang istri punya hak untuk tinggal di rumah itu punya hak karena masih bilangan dan dia tidak boleh dikeluarkan dari rumah tersebut dan tidak boleh dikeluarkan kecuali ditempatkan di tempat yang mulia yang sesuai karena dia masih seperti suami istri hanya tidak boleh bergaul saja masa iddah satu dan masa dua bahkan boleh terlihat bahkan seorang istri tidaknya berdandan yang cantik biar batasan terlihat seperti apa apakah semuanya atau yang tidak boleh semuanya masih wajar yang wajar yang biasa umum dilihat karena boleh karena harapannya adalah kembali lagi seperti itu baik Bu mohon maaf ya supaya mungkin lebih jelas kalau misalnya ini adalah perceraian ya perceraian kalau tujuannya misalnya kata Bu ya tadi dengan tetap bersama tujuannya supaya kembali lagi misalnya boleh enggak misalnya Bu ya mohon maaf si istri misalnya dengan tujuan untuk menggoda suami supaya merujuk kembali mohon maaf menggunakan pakaian yang menggoda begitu Bu ya sampai mohon maaf terlihat mungkin aurot ya bukan aurot besar tidak sampai melihatkan bersentuhan juga tidak diperkenankan jadi hanya sebatas yang wajar saja yang terlihat yang wajar saja cuma tidak boleh keluarkan rumah tersebut baik Bu ya bahkan tidak boleh berduaan khalwah tetap baik Bu ya pengen suaminya ya terujuk aja susah karena dia banyak banget yang enggak paham karena hal ini Bu ya jadi makanya tapi kalau istrinya nyaman lalu kan menghendaki keluar sah dia minta keluar karena tidak nyaman sama suaminya ingin segera berkisah dan kalau sudah keluar dan suami dalam keadaan tidak rito berarti dalam tidak tidak rito suami kenapa kan sudah dicerai sunung rojo sunung rojo maksudnya tidak rito berarti ada harapan kembali kan begitu baik Bu ya terima kasih Bu ya dan semoga tadi ya para pemirsa jangan sebaradioku paham tentang hal ini karena memang hal ini kadang banyak tidak dipahami oleh banyak orang yang berkaitan tentang masalah diperkenankannya seorang istri ketika sudah ditalak satu atau dua untuk tetap bersama dengan suami bersama tidak boleh ngapain-ngapain tapi dalam ada aturannya kalau hubungan suami istri masuk ilayah haram zina kalau tanpa niat untuk rujuk baik Bu ya semuanya terima kasih Bu ya atas jawabannya dan tadi kepada yang bertanya semoga bisa mengambil saya sampaikan